Terbanyak di tahun ini Terbanyak di tahun ini? Sebelum-sebelumnya Satu-satu doang? Lihatnya gimana sih, ada kemajuan gitu ya Kita lihatnya dari yang satu Ada kemajuan dari segi ekonomi lah Alhamdulillah Dan memang nanti bulan Juli tuh aku Ini lagi menghadapi tur banyak banget Aku ada 5 hari, 5 kota Sama ada di Malaysia, Singapura Terus ke Sampit, ke Jawa Ada 5 hari, 5 kota Itu kayak ini serius jadwal aku Dan satu bulan itu full banget Ini kayaknya gak bisa nafas Berarti ini bentuk rasa syukurnya ya? Iya bentuk rasa syukurnya itu Aku yaudah deh Aku pengen kurbannya lebih lagi Karena rezekinya memang lagi Alhamdulillah lagi dikasih rezekinya lagi banyak Mudik kapan teh? Rencana? Mudik sehari sebelumnya Besok ada terbang dulu kembali Berapa lama nanti pas Idul Adha di kampung? Sehari Besoknya ada manggung lagi Jadi ini Aku hari ini besok kembali Dari Bali tuh ada manggung di Tamgerang Baru balik Baru balik abis balik itu Sehari itu harus pulang lagi ada manggung lagi Gatau lagi dikasih begitu jadwalnya Tema makna Idul Adha kali ini Seperti Pokoknya buat setiap Idul Adha Aku tuh Apa ya namanya tuh Pengen berbagi sama keluarga Pengen berbagi sama orang-orang di kampung Ya dengan Apa ya namanya tuh Dengan cara membeli Sapi Kurban Itu tuh Makna yang paling berarti Buat Apa ya Kedekatan Orang-orang di masa kecil aku Kalau untuk Menyembeli hewan kurban Mau liat gak kita sebenarnya? Pernah Kemarin juga liat Cuman liatnya gini lah Cuman menyaksikan seperti ini Cuman kalau buat ngeliat Pasti sembelinya kasian Lebih kekasian apa? Linu darah gitu Linu darah Bapak Melihat rejeki dinar yang makin bagus Gimana Pak? Alhamdulillah Bapak banyak terima kasih Kepada Allah SWT Dia udah Apa tuh Punya Bapak minta doain Mau tur Apa tuh? Tur Keluar negeri Katanya Mudah-mudahan ada Isin Allah Aku sih udah bilang Pak Bapak harus ini ya Harus diikhlasin Harus didoain Karena kan udah pasti Kalau tur DJ Keluar negeri itu Memang bakal Kalau dari segi budaya Itu kayak Waduh si dinar ngapain ini Juga agak shock kan Cuman Pak Emang seperti itu Tapi Teteh Maksudnya tuh bisa jaga diri Bisa jaga kehormatan Amin Karena itu kuncinya buat Sukses sih selama ini Ya walaupun memang Bajunya ya agak minimis Memang seperti itu Jadi memang Tidak dilihat dari baju sih Kalau prestasi Kalau lagi tur keluar itu Atraktif kita lagi di panggung Karena kadang-kadang Dari segi musikalitas yang dilihat Kadang-kadang kita tuh jauh Jadi kayak penonton disana Pak jauh Teteh disini Jadi gak kelihatan Sebenernya wujud aslinya Itu kayak gimana Lebih ke musikalitas Yang kita mainnya Maka gimana Pak Liat ya Teddinar yang Katanya baju yang terbuka Tapi resekinya Alhamdulillah Pokoknya Dia mah kalau pulang Teteh Dia udah pake seksi-seksi Dan aku selalu WA ke Bapak Pak Doain teteh Maksudnya kalau memang teteh Suka pake baju seksi Dimintain ke obat Kayak gitu-gitu sih Sama Bapak Makanya kayak Misalkan aku lagi tur Bapak itu Pasti doain aku Kenceng banget Kayak Jadi kayak aku tuh Berperang di depan Bapak tuh Ngeback up di belakang Jadi aku tuh orangnya Kayak berani banget kan Kenapa aku tuh Kayak berani banget Karena masih ada Bapak Jadi ketika aku berperang Di depan Ngadu Ibarat kata Ngadu kecerdasan Sama orang luar Bapak tuh ngeback up aku Di belakang Jadi misalkan Aku kalau ada Wah aku kayaknya bakal kalah nih Tiba-tiba gak tau Doa dari Bapak Aku bisa menang aja Walaupun itu Saingannya sama luar Kayak ranking-rankingan DJ Kan aku saingannya sama setiap negara Tapi aku suka memanus Maya nominasi aku tinggi lah Makanya Jadi orang tua Jangan suka Tidur Satu malam terus Tidur Jangan Bapak suka Bangun malam Buat tuain teteh Terus Terus Kalau misalkan Bapak sakit Baru Kalau tidak sakit Enggak enak Terus Didur Semalam Pukul Sampai Zoom-in gue Jadi Bapak Kalau misalkan sakit Dia tuh suka telpon Teh Bapak Gak bisa doain teteh Teteh Bapak lagi sakit Ini Gak apa-apa Bapak sembuh dulu Baru doain Teteh Doain aku lagi Gak apa-apa 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 Kalau bapak Sudah percaya Karena kan aku Kalau pergi tuh Gak sendiri Bisa tiga orang Lima orang Pergi tur Keluar Kediba Jadi Bapak udah merasa Kayak teteh Itu aman Dan aku selalu Video kopa Teteh ini ya Atau kalau Mau terbang pesawat Sudah pasti Telepon Pak doain Saatnya Saatnya